Riu suara pendukung mewarnai deklarasi pencalonan Trump sebagai Presiden AS yang berlangsung di kawasan Maralago, Palm Beach, Florida, Amerika Serikat. Langkah Trump maju lagi di Pilpres ini menjadi sesuatu yang jarang dilakukan oleh seorang mantan Presiden yang kalah dalam pemilu sebelumnya. Terlebih lagi, Trump kini masih menghadapi beberapa masalah hukum. Namun, di lain sisi, Trump punya basis pendukung yang setia yang dapat memengaruhi warga Amerika Serikat yang enggan memilih. Terus, gimana peluang dan tantangan Trump di Pilpres mendatang? Pencalonan Trump kali ini diprediksi bakal lebih sulit dan menantang sebab ia punya rekam jejak kepemimpinan yang tak sepenuhnya baik. Misalnya, ketidakmampuan mereformasi sistem pelayanan kesehatan, investasi infrastruktur yang tak terrealisasi, dan penanganan pandemi yang kurang responsif. Ini jelas berbeda ketika Trump pertama kalinya pres pada 2016. Saat itu, sepak terjang Trump di dunia politik masih belum ada, sehingga ia bisa menjanjikan banyak hal tanpa dikritik atas kegagalan di masa lalu. Nah, jangan lupakan peristiwa penyerangan gedung Capitol pada 2021 silam. Penyerangan oleh pendukung Trump ini bikin lima orang meninggal dan ratusan terluka. Trump pun dituding jadi otak dibalik penyerangan tersebut. Panel penyelidikan Kongres Amerika Serikat mendapati kalau penyerangan disulut oleh klaim Trump tentang adanya kecurangan di pemilu 2020. Akibatnya, penyerangan ini dianggap jadi upaya kudeta agar Trump bisa tetap berkuasa. Jalan Trump menuju 2024 juga akan terbentur dengan sejumlah masalah hukumnya. Kini, Trump masih menghadapi penyelidikan kriminal atas gangguan pemilu di Georgia, gugatan pencemaran nama baik, tuduhan pelecehan seksual, hingga kasus kepemilikan dokumen pemerintah yang dicurinya. Ngomongin soal pencalonannya ini, Trump juga punya bakal pesaing yang kuat. Dia Ron DeSantis yang juga berasal dari Partai Republik. DeSantis kini menjabat gubernur Florida yang karisma politiknya tengah menanjak berkat kebijakannya merespons pandemi yang bikin pemulihan ekonomi jadi lebih cepat. Gak berhenti sampai situ, popularitas Trump sendiri sedang menurun tajam, setidaknya di dalam tubuh Partai Republik. Lantas, bagaimana respons gedung putih atas deklarasi pencalonan Trump? Joe Biden, yang notabene Presiden AS saat ini menanggapi sinis keputusan Trump. Lewat akun Twitternya, Biden bilang kalau Trump sudah mengecewakan Amerika. Ia pun melampirkan video berisi catatan kegagalan kebijakan Trump. Hal yang sama turut dilontarkan oleh partai yang menaungi Biden, Demokrat. Trump mungkin menghadapi banyak tantangan di pertarungannya kali ini. Namun, sejarah mengajarkan untuk tidak meremehkan Trump. Ia punya kemampuan mengendalikan narasi agar pendukungnya tak berpaling, termasuk pencapaian menonjolnya selama 4 tahun menjabat, seperti pemotongan pajak dan reformasi peradilan pidana. Akankah Trump mengulang kejayaannya seperti 7 tahun silam? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.